Intro Untuk perkara Askara Prasadi Harusono, Bin Dedi Harusono yang digugat oleh istrinya sudah menyatakan permohonan banding tertanggal 15, eh kami bilang tanggal 19 Mai 2021 jadi kuasa hukum pemohon banding atau pembanding telah menyatakan mengajukan permohonan banding tertanggal tersebut namun memori bandingnya belum disampaikan sehingga karena putusan sudah diumumkan dan sudah diberitahukan bahwa putusan nomor 230 PDTG 2021 PEJS telah dikabulkan dengan isi putusan yang pertama adalah dalam eksepsi, menolong eksepsi dari tergugat dalam pokok perkara yaitu mengabulkan gugatan pembugat untuk sebagian terus dikabulkan gugatan cerai talak, cerai gugat kami maksud menjatuhkan talak satu penyusufru dari tergugat terhadap pembugat menetapkan anak yang bernama Abi Ramadhani Nenra Harusono yang kini berumur di bawah masih di bawah umur atau belum umayis berada dalam masuhan dan pemeliharaan pembugat dengan memberikan akses kepada tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang selanjutnya juga pihak tergugat dihukum untuk memberikan nafkah terhadap anak tersebut untuk anak tersebut sejumlah 10 juta rupiah dengan kenaikan 10% setiap pergantian tahun sampai anak tersebut dewasa dan mandiri karena anaknya dua itu batas minimal untuk pemeliharaan dua orang anak tersebut yang bernama tadi yang telah saya sebutkan ya Abi Ramadhani Nenra Harusono serta Akifah Dinara Prasadi Harusono untuk dua orang tadi sudah saya sebutkan pihak tergugat atau pembanding baru mengajukan permohonan banding baru pernyataan banding jadi untuk memori bandingnya belum disampaikan sehingga kami belum dapat memberikan informasi apa yang dia banding apa materi apa yang dia akan ajukan banding tersebut belum ada memori banding baru permohonan banding gitu tertanggal 19 May tadi 2021 ada batas waktunya itu batas waktunya itu sejak diajukan permohonan banding ya satu bulan jadi nanti setelah putusan pengadil agama Jakarta Selatan dia udah terima dia mengajukan akta permohonan banding lalu para pihak diberitahukan dari pernyataan permohonan banding dari pembanding tersebut nanti akan ada tanda terima memori banding setelah itu tanda terima memori banding dari kurun waktu tersebut dari pernyataan banding sampai dengan satu bulan kalau dia tidak mengajukan memorinya gitu tetap berkas perkara untuk banding akan dikirim ke pengadilan tinggi agama proses untuk pengadilan tinggi agama Jakarta ya menerima lah menerima memeriksa meneliti berkas perkara tersebut serta nanti kalau itu kalau sudah selengkap tentu memutuskan sama seperti halnya pengadilan agama Jakarta Selatan cuma dia putusan pengadilan agama Jakarta Selatan akan diperiksanya yang di pengadilan tinggi agama itu adalah berkasnya tidak prinsipalnya jadi berkas baik berkas permohonan banding dari pembanding memori banding dan kontra memori banding atau jawaban dari pembanding semua berkas tersebut dikirim ke pengadilan tinggi agama Jakarta bentuk nama tersebut hingga saat ini belum terdaftar di Kepada Tanah Pengadilan Agama Jakarta Selatan sehingga karena belum adanya permohonan atau bugatan tersebut sehingga belum dapat kami memberikan informasinya kami belum tahu kami belum tahu saya karena lagi kurang sehat jadi makanya suaranya agak serak ya jadi selamat sore semuanya selamat tiang deh jadi hari ini saya mau menceritakan hal-hal yang mungkin banyak asumsi-asumsi di luar sana yang bertembang perihal apapun masalah yang sedang terjadi dalam keluarga saya jadi untuk hal yang kemarin malam saya cerita dari situ dulu katanya saya dibilang menculik menganiaya driver dan suster pribadi anak saya oleh pihak keluarganya Aska jadi pada saat hari Kamis saya mendapati suster saya merekam pembicaraan kami keluarga saya ibu dan kakak saya sedang berbicara di dalam rumah sehingga tertangkap tangan pada saat itu saya melakukan tentu tidak mungkin saya lepaskan begitu saja tentu saya harus mengamankan anak-anak buah saya ini saya ingin bertanya apa yang terjadi gitu loh ada apa ada apa dan bagaimana gitu loh dan ternyata saya membuka itu semuanya bisa nanti lihat cerita apa yang dilakukan kepada saya jadi dia ini ditugaskan untuk memata-matai saya memvideokan saya sedang ngapain saja dengan sama siapa terus ngapain aja dan disuruh mengambil surat-surat berharga di dalam berangka saya itu dia yang ngambil dan diserahkan kepada Pak Kinenta adik kandung dari Bapak Askara adik kandung jadi mereka berbicara katanya baik-baik segala macam gitu tapi sudah sampai urusannya kepada harta-harta jadi sertifikat rumah BPKB segala macam surat-surat berharga diambil oleh mereka lalu habis itu dengan dijanjikan apa lihat cerita kalau dijanjikan sih cuman dibilangin naik gaji tapi belum nyebut nominalnya Rp10.000 tapi kalau sama driver udah nyebut nominal ditambahin Rp500.000 masih dijanjikan Bu sebesar Rp500.000 setiap bulan cerita satu-satu lihat cerita mulai kapan apanya kalau mulai kapannya sih ya kurang lebih satu bulan yang lalu seluruh satu satu pertama nanyain anak-anak positif keluarga dari Bapak Askara karena Bapak Askara lagi di diesel nggak mungkin nanyain ke saya langsung jadi keluarganya mungkin ngasih info ke Bapak Askara nggak tahu juga kalau Bapak emang udah jarang banget kontak ke saya kedua dia nanya ibu pergi sama siapa dijemput sama siapa pakai mobil apa kemana pulang apa enggak itu selalu ditanyain ditanyain saya ngapus salah salah karena saya kerja sama Bu Nidik orang lain yang nyuruh saya salah salah saya disuruh juga karena atas landasan bantu bantu Pak Askara ringanin Pak Askara yang lagi ada masalah sama kepolisian cuma seperti itu tapi makin lama makin lama ya ibu tahu ibu tahu apa yang saya lakukan ibu nggak terima dong posisinya saya kerja sama Bu Nidik tapi saya disuruh sama orang lain dan misalnya ada penunduhan Bu Nidik nyulik saya saya dianiaya sama Pak Leman salam saya nggak ngabarin keluarga saya saya nggak mau keluarga saya tahu tapi kenapa semua keluarga saya mengira saya dipenjarakan dianiaya saya nggak terima orang tua saya nggak terima saya dipenjara sama Bu Nidik tapi kenyataannya nggak seperti itu saya nggak ngabarin keluarga saya karena saya nggak mau orang tua saya tahu saya disini gimana-gimana nggak mau tapi sampai kemarin adik saya sampai disana di sama keluarga Pak Askara disuruh ke datang padahal adik saya di posisi kerja nggak tahu apa-apa diselpon suruh ke sana suruh tanda tangan dan adik saya tidak tahu itu tanda tangan buat apa jadi jangan lupa untuk subscribe cumi cumi di tekan ya tombol lonceng merahnya terima kasih